Selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel youtube Kang Udas Kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang sering kali ditanyakan kepada saya Seperti contohnya salah satu subscriber dari channel youtube Kang Udas ini Jadi pada intinya dia bertanya Saldo yang dari youtube sudah masuk ke google adsense Tapi kemudian google adsense ini dinonaktifkan Nah apakah pembayaran itu akan tetap dibayarkan atau tidak Nah dari kasus kawan kita ini Dia tanggal 17 Februari adsense-nya dinonaktifkan Tapi saldo yang untuk bulan Januari sudah masuk nih tanggal 10 kemarin Tapi tanggal 17 Februari dia dinonaktifkan nih atau dibunet google adsense-nya Nah dia bertanya apakah untuk yang tanggal 22 Februari nanti Saldo yang bulan Januari itu masuk atau tidak Maksudnya dibayarkan atau tidak Bukan masuk atau tidak ya Saldo nya sudah masuk adsense tapi dibayarkan atau tidak Nah kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut Pertanyaan ini saya akan jawab langsung Tapi bukan berdasarkan saya yang jawab ya Ini berdasarkan dari tim bantuan Apa namanya dari pusat bantuan google adsense teman-teman Nah disini Ini di pusat bantuan google adsense Disini juga terkait dengan topik apakah penghasilan adsense saya akan tetap dibayarkan Nah tapi disini untuk adsense yang sudah dinonaktifkan Saya akan bacakan terlebih dahulu Kalian silahkan kalian dengarkan Kalian simak kalian cerna baik-baik Apakah penghasilan adsense saya akan tetap dibayarkan? Penayang yang dinonaktifkan karena trafik tidak palit Dan atau pelanggaran terhadap kebijakan penayang kami mungkin memenuhi syarat untuk menerima pembayaran akhir sebesar bagian pendapatan mereka yang belum diidentifikasi sebagai tidak palit Setelah penonaktifkan akun Penangguhan pembayaran selama 30 hari akan diterapkan agar pembayaran akhir ini dapat dihitung Jika ada Setelah periode 30 hari ini Login ke adsense untuk melihat sisa saldo yang memenuhi syarat Jika ada Dan mengatur pembayaran Potongan dari saldo akhir anda untuk trafik tidak palit dan atau pelanggaran kebijakan penayang Akan dikembalikan kepada pengiklan yang terpengaruh Jika sesuai dan memungkinkan Nah jadi apa maksudnya teman-teman ya Apa maksudnya? Sekarang kita baca mulai dari perkalimat Disini dikatakan penayang yang dinonaktifkan karena trafik tidak palit dan atau pelanggaran terhadap kebijakan penayang kami Mungkin memenuhi syarat untuk menerima pembayaran akhir sebesar bagian pendapatan mereka yang belum diidentifikasi sebagai tidak palit Seperti itu Jadi ini ada kemungkinan nih kalian akan menerima pembayaran Masih kemungkinan Kemungkinan kalian menerima pembayaran atau tidak Nah itu dilihat dari mana sih kita mungkin atau tidaknya Nah dilihat dari sini teman-teman Disini dikatakan lagi Setelah penonaktifkan Penonaktifkan akun Penangguhan pembayaran selama 30 hari akan diterapkan agar pembayaran akhir ini dapat dihitung Jika ada Jadi maksudnya gini Hari ini nih Google Adsense kalian dinonaktifkan Maka untuk pembayaran kalian itu akan ditangguhkan Ditangguhkannya ini selama 30 hari teman-teman Selama 30 hari pembayaran kalian akan ditangguhkan Kenapa ditangguhkan? Karena itu akan dilihat terlebih dahulu Kira-kira nih saldo kalian itu berapa Misalnya nih saldo kalian 3 juta nih yang di Google Adsense Tapi kalian dibanet Dinonaktifkan oke Nah maka setelah kalian dinonaktifkan ini Akan ditangguhkan pembayaran yang 3 juta ini teman-teman Selama 30 hari Itu ditangguhkan untuk apa sih? Untuk menghitung Kira-kira ada gak yang klik iklan itu tidak palit Nah dari situ dihitung Kira-kira pendapatan yang bersih kalian Itu akan dipotong dengan pendapatan yang tidak bersih Yang tidak bersih Ini maksud saya karena kalian telah melanggar kebijakan Misalnya klik iklan sendiri Nah itu kan sebenarnya gak boleh Kalau kalian klik iklan sendiri Seharusnya bid yang masuk ke kalian itu Bukan masuknya ke kalian Kan itu gak boleh Nah itu yang membuat kalian dibanet Itu lain cerita lah Tapi intinya gini teman-teman Intinya gimana yang mau jelaskannya ya Intinya adalah Pokoknya kalau akun Adsense kalian dinonaktifkan hari ini Maka kalian akan diberi waktu selama 30 hari Untuk penangguhan pembayaran kalian Walaupun saldo kalian sudah melebihi ambang batas Maka selama 30 hari ini Pembayaran kalian itu akan ditangguhkan terlebih dahulu Kenapa harus ditangguhkan? Karena Google Adsense itu akan melihat terlebih dahulu Kira-kira dari pendapatan kalian ini Ada yang gak wajar gak? Ada gak? Karena aktivitas iklan kalian yang gak palit Misalnya kan Yang kalian klik sendiri Nah itu akan dihitung Berapa sih penghasilan yang kalian klik iklan sendiri itu? Bukan dari orang lain itu akan dihitung Kalau misalnya nih Kalau misalnya Ternyata setelah dipotong penghasilan yang tidak palit itu Saldo kalian yang dari 3 juta tadi Kita asumsikannya Ternyata masih ada 1.6 Kalian akan tetap dibayarkan Jadi yang 1.600.000 itu yang akan dibayarkan Dari yang 3 juta Sedangkan yang 1.400.000 kita anggaplah ini Tidak palit nih pembayarannya Yang 1.400.000 itu akan kembali lagi ke penayang iklan Sedangkan untuk yang 1.600.000 Itu akan masuk ke kalian Karena sudah memenuhi ambang atas pembayaran Nah itu maksudnya Mudah-mudahan disini Jelas ya teman-teman Mudah-mudahan disini Jelas Itu untuk yang Jawabannya Jadi Oke jadi gini Setelah periode 30 hari ini Katanya login ke AdSense Untuk melihat sisa saldo yang memenuhi syarat Jika ada Dan mengatur pembayaran Nah disini kan jelas lah Setelah periode 30 hari Setelah pembayaran kita ditangguhkan Selama 30 hari Kalian login lagi ke Google AdSense Untuk melihat katanya Masih ada gak saldo kalian yang memenuhi syarat Kalau misalnya masih ada Dan mengatur pembayaran Nah ini untuk mengatur pembayaran Kalau misalnya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Sebenarnya ya Potongan dari saldo akhir anda Untuk traffic tidak palit Dan atau pelanggaran kebijakan penayang Akan dikembalikan kepada pengiklan Yang terpengaruh Jika sesuai dan memungkinkan Oke teman-teman Jadi Saya rasa disini jelas ya Kesimpulannya Dari video ini adalah Setelah Google AdSense kalian Dinonaktifkan Pembayaran kalian itu Akan ditangguhkan terlebih dahulu Teman-teman Bukan dilihat Yang tanggal 22 nya Tapi 30 hari Setelah akun Google AdSense Kalian dinonaktifkan Baru kalian bisa melihat Berapa lagi sih Sisa saldo kalian yang ada Di Google AdSense Kalau misalnya Sisa saldo kalian Yang di Google AdSense itu Memenuhi Memang memenuhi Ambang batas pembayaran Maka kalian akan Dibayarkan Tapi kan saya sudah Memenuhi ambang batas pembayaran Saldo saya sudah 4 juta Nah Bukan begitu Maksudnya adalah Dari 4 juta itu Google AdSense akan Melihat lagi Berapa sih pendapatan Yang tidak palit Dari 4 juta itu Jadi Saldo bersih kalian Itu pada tanggal Eh saldo bersih kalian Setelah 30 hari Google AdSense kalian Dinonaktifkan Itu akan dikurangi Dengan pendapatan Yang tidak palit Dari aktivitas kalian Yang membuat Google AdSense kalian Itu dinonaktifkan Aktivitas misalnya Klik iklan sendiri Gitu Traffic yang tidak palit Nah itu akan dihitung Berapa sih lagi Sisa saldo kalian ya Nah Kalau misalnya Sisa saldo kalian Masih diambang batas pembayaran Nah kalian akan tetap dibayarkan Kalau misalnya Di bawah ambang batas pembayaran Ya belum bisa Cair Seperti itu teman-teman Jadi semoga Informasinya disini Itu jelas Kalau masih belum jelas Tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Oke Untuk terkait dengan Pertanyaan Google AdSense Dan aktifkan Saldo sudah masuk Apakah masih bisa cair atau tidak Jawabannya adalah Itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan sampai berjumpa lagi Dengan saya Di video yang selanjutnya Kasih